Buat yang gak mau ribet bawa tenda, alat masak sendiri, pasti lebih milih untuk staycation di resort. Warga ibu kota gak perlu jauh-jauh cari tempat staycation di luar kota atau pulau. Coba deh berpetualang ke daerah Bogor, kita bisa nemuin resort yang suasana alamnya dapet banget. Spesialnya lagi tempatnya hidden gem lho. Oh, teman-teman sudah bisa merasain vibes Bali atau Yogyakarta kayak resort yang satu ini. Suasananya benar-benar asri, jauh dari hirup-pikuk keramaian ibu kota. Hmm, cocok jadi tempat healing buat keluarga atau workaholic yang setiap hari depan laptop terus. Hahaha. Oh iya, gak mesti keluarin biaya transportasi pesawat, kereta, ataupun kapal laut. Cukup siapin bensin sama biaya tol aja. Lokasinya ada di daerah Taman Sari, Bogor Selatan. Jaraknya dari Jakarta Selatan sekitar 65 kilometer. Ya perlu waktu satu setengah jam sampai lokasi. Karena hidung gem, jadi kita akan melewati jalan kecil seperti ini. Eh tapi tenang aja, akses jalannya tetap mudah dilalui mobil kok. Ya 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 ya. Penginapan ini hanya tersedia 12 kamar saja, dengan konsep madani. Rencana kedepannya akan ada tambahan unit lagi. Resort ini baru resmi dibuka pada akhir tahun 2021. Tapi baru tiga bulan aja setiap weekend sudah banyak pengunjung yang booking untuk bermalam di resort ini. Waduh Nyil. Kenapa po? Ini di Bali apa di Bogor sih? Rasa-rasanya kayak di Bali ini mah. Empo kagak mimpi kan ya Nyil? Gimana? Hebat kan po? Bogor punya nih po. Jadi gak perlu jauh-jauh bayar tiket pesawat segala deh. Iya Nyil. Eh tuh ada kulem. Empo mau ke sono ah. Mau main air. Mana po? Aduh jangan po. Kan gak bisa berenang. Tenang aja Nyil. Empo cuma main di pinggiran doang. Kagak nyebur kagak. Eh tapi. Wih coba ayo bisa berenang. Dia nyebur nih. Eps. Waduh aduh aduh. Jangan dong. Ntar empo jadi basah. Kagak bosalinan ini. Selain itu konsep resort ini one stop staycation untuk keluarga. Selain tempat menginap sekaligus ada restorannya. Nih unyil aja keliling lihat pemandangannya yuk. Tuh kan mirip. Kayak di luar Jabodetabek kan. Dari atas resto kita bisa bersuah foto dengan background Gunung Salak. Soal menu yang disediakan ada banyak macamnya. Menu tradisional Indonesian food, western, sampai cemilan juga ada. Kali ini unyil pesen menu rekomendasinya yaitu nasi liwat keranjang. Satu paket ini cukup untuk empat porsi dengan lauk bermacam-macam. Ada ayam, perkedel jagung, tahu, cumi, tempe, dan ikan asin. Wah kalau gini sih pengunjung gak perlu susah-susah cari tempat makan. Atau pesen pake layanan pesen antar online. Terima kasih telah menonton!